selamat menikmati yang sudah mendukung channel saya sudah like, sudah subscribe dan bagi yang belum sekarang juga di like, di subscribe dalam hitungan ketiga 1, 2, 3 terima kasih gini teman-teman disini saya mau berbagi seputar bagaimana cara memindahkan panas karena beban di SCC itu ya teman-teman ya maka disini saya perlukan satu buah relay teman-teman karena apa? pada umumnya kalau kita menyambung SCC itu pasti langsung ke output SCC ya teman-teman ya ke loading ya, kesini ya, connector loading kemudian kita alirkan ke beban padahal itu sangat berbahaya teman-teman, bila mana beban itu sangat besar maka MOSFET di dalam SCC ini akan bekerja maksimal dan mungkin akan bekerja dengan apa ya namanya, full ya sehingga akan mudah panas dan akibatnya MOSFETnya akan cepat aus cepat rusak gitu teman-teman ya nah baiknya kalau menurut saya loading dari SCC ini kita pasangi sebuah relay teman-teman sehingga nanti panasnya akan kesini teman-teman panas dari loading akan pindah ke relay sementara kalau misalkan dari relay ini rusak relay ini sangat murah banget teman-teman cuma 5.000 perak ya ini cuma 5.000 perak di kawasan saya teman-teman sementara kalau SCC ini ya kalau yang murahan ya 50an ribu teman-teman belum ongkir dan sebagainya teman-teman ya jadi lebih murah yang ini gitu teman-teman oke sebelum kita menyambungkan dari loading SCC ke relay akan saya jelaskan terlebih dahulu buat teman-teman yang baru mau membangun atau mungkin masih pemula banget ya harus dipahami bagaimana cara menyambungkan relay tersebut teman-teman oke awal disini kita lihat bahwa relay mempunyai 5 kaki ya teman-teman ya 1 2 3 4 5 gitu ya nah dari ke 5 kaki ini yang 2 adalah yang mendapatkan tegangan 12 volt teman-teman jadi yang 2 nanti akan mendapatkan tegangan dari loading SCC gitu ya nanti tepatnya kaki samping kanan dan samping kiri ini yang mendapatkan tegangan 12 volt teman-teman oke kemudian kaki ini kaki ini dan kaki ini kaki 1 2 3 adalah kaki yang kita taruh beban gitu teman-teman namun biar lebih jelas nanti kita praktek saja secara pelan-pelan biar teman-teman tahu ya dan teman-teman bisa mempraktekannya di rumah oke kita langsung saja teman-teman kita siapkan kabel dulu secara pelan-pelan akan saya kasih bagaimana cara menyambungnya biar teman-teman tidak gagal fokus dan bila mana nanti teman-teman praktek pasti akan berhasil oke mohon maaf disini suara saya kurang begitu enak didengar mungkin ya teman-teman ya karena saya lagi kurang enak badan memang teman-teman tapi disini saya upayakan untuk dapat membuat video gitu jadi tetap bisa berbagi sama teman-teman semua oke diperhatikan ini teman-teman akan saya solder terlebih dahulu ya nanti akan saya tunjukkan kalau kaki yang ini bebas teman-teman boleh dibolak-balik ya sama saja tidak masalah nah seperti ini teman-teman nah haki samping kanan dan samping kiri ya sudah saya sambungkan kalau yang ini nanti untuk beban ya lihat sudah bisa dipahami tuh oke sekarang kita sambungkan ke SCC teman-teman selamat menikmati selamat menikmati kita kita setel dulu teman-teman ya biar nanti bisa kita praktek disini kita setel 24 aja biar bisa kita langsung praktek on off ya teman-teman ya oke pada saat kita apa ya SCC sudah tidak mendapatkan arus dari panel surya maka loading akan nyalai disini teman-teman ya disini akan menunjukkan lampu dan relay akan bunyi kita praktek nah bunyikan klik gitu ya nah tuh nah tuh oke sekarang bagaimana caranya agar pada saat relay tersebut mendapatkan tegangan kemudian dia langsung dapat menyalakan beban oke kita langsung saja teman-teman disini saya kasih beban lampu aja teman-teman ya sebentar teman-teman saya kasih kabel dulu oke disini sudah saya temukan kita sedikit solder nah aduh maaf maaf penyelderan beban ya perlu diingat teman-teman dan perlu diperhatikan penyelderan beban adalah sebentar teman-teman yang satu ini kesini ya yang satu kesini yang negatif yang negatif kita sambungkan ke kaki kanan kemudian yang positif kita sambungkan ke kaki kiri yang ini teman-teman ya yang ini gitu ingat ya untuk beban kabel negatif kita sambungkan dengan kabel yang negatif yang ini teman-teman nah ini kemudian yang positif kita sambungkan kesini lalu dari positif kabel ini kita chamber kesini oke nanti kita sambil praktek sambil diperhatikan ya teman-teman saya sambungkan terlebih dahulu dengan cara dipasang relay seperti ini teman-teman dijamin SCC akan lebih awet teman-teman karena panasnya itu akan berpindah kesini panasnya akan berpindah ke aduh relay gitu teman-teman nah ini teman-teman ini sudah saya sambungkan ya ini nah ini kebeban ya teman-teman nah ini nanti kita kebeban yang negatif kita gabungkan dengan yang negatif yang positif kita taruh di kaki ini kemudian satu lagi nanti kita jemper dari yang kaki positif ini kita jemper ke sini nah ke kaki tengah ini teman-teman oke kita langsung praktek dulu di kaki jadi disini teman teman harus benar benar teliti ya jangan sampai salah disini saya sajikan videonya dari awal sampai akhir tanpa saya skip karena ini emang saya berikan khusus untuk yang masih pemula banget ya kalau yang sudah senior pasti sudah di luar kepala ya teman teman ini hal yang apa ya sepil ya teman teman ya tapi sebenarnya penting ya hal sepil tapi penting untuk menjaga agar performa dari SCC ini SCC kita ini itu tetap awet ya teman teman nah perhatikan teman teman sudah paham ya nah akan saya pisah biar teman teman paham lihat kembali saya ulang ini adalah beban ya beban tuh kabel beban ini kabel beban kabel beban ini sama ini yang negatif digabung ya sama yang ini tuh kemudian yang positif ini di jamber ke kaki yang tengah ini teman teman sekarang kita praktek apakah berhasil disini akan saya kasih beban lampu lampu rem motor ya teman teman ini agak dipisahkan biar tidak terjadi konslet bisa dilihat teman teman sudah saya sambungkan nah ini nah ini tuh disini kita lihat apakah lampunya nyala setelah nanti kita pencet tombol dari SCC aduh maaf ini agak keras kabelnya teman teman nah lihat teman teman akan saya pencet tuh kan nah itu teman teman sekali lagi tuh klik langsung nyala ya nah gitu teman teman jadi panasnya beban nanti tidak akan ke SCC lagi teman teman panasnya beban nanti akan pindah kesini ke relay dan kalaupun ini relaynya rusak itu murah cuman hanya 5 ribu perak ya teman teman ya sehingga barang kesayangan kita ini SCC kita ini akan tetap awet gitu teman teman ya oke silahkan dicoba terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati